Kita itu berada di dalam keberserahan total, kita itu bisa mengakses sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pahami dan yakini selama ini. Anda mungkin meyakini, duh nasibku kok seperti ini dan lain sebagainya, itu Anda masih tersagutasi tentang mental negatif. Tapi yang Anda pasrah, Anda berserah dan melepaskan, Anda tidak membatasi sesuatu yang ada di sekeliling Anda melalui keyakinan Anda sendiri. Maka disitulah tarif Anda berserah kepada Tuhan itu menunggal dengan sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda berada di dalam getaran yang lebih besar, apapun bisa terjadi begitu saja tanpa bisa dilogikakan. Maka orang berpasrah itu orang dunungnya orang suge, orang yang berkedudukan paling kaya itu orang yang sering melakukan keberserahan. Karena dia meleburkan dirinya kepada jat yang lebih tinggi itu Tuhan, yang maha tanpa batas. Maka ketika kita bisa meletakkan sesuatu kepada suwong atau yang tidak diketahui, atau sumarah atau berserah, seringkali kamu malah diberi sesuatu yang tidak dinyono nyopo. Bisa terjadi di area Anda. Tiba-tiba utangnya bisa kesaur, tiba-tiba bisa bisnisnya lancar, tiba-tiba URP ketemu konco-konco yang nyelengking, nge-rejek ini dan lain sebagainya. Itu karena Anda berserah. Anda menjaga energi setiap hari dan Anda berada di medan Tuhan itu sendiri. Tapi ketika Anda berada di dalam penilaian, ngerosor, rumong, seterus-menerus, membatasi diri Anda dengan keyakinan-keyakinan dan apa yang Anda ketahui, ya always, kau memang persempit dirimu sendiri, menjadi lebih parah nanti jatuhnya. Kamu akan menarik sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu bataskan kepada dirimu itu. Gitu loh, kira-kira begitu. Jadi kalau memang orang itu bisa berpasah, berserah, ya sudah, dia mengizinkan Tuhan bekerja. Saat jendela berserah itu jendela menjadi diri Anda yang terjati. Anda bukan emosi, Anda bukan pikiran, Anda bukan pupuh yang ada. Anda adalah higher self, diri yang lebih besar di dalam diri Anda. Ya Tuhan itu sendiri. Maka itu yang disebut manunggalimka Allah Gusti. Nah seringkali, orang-orang yang berada di dalam tarap modern itu merasa bahwa peradaban ini dibentuk oleh apa yang sudah disetujui oleh setiap manusia. Pekerjaan, administratif, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu kan keterbatasan. Manusia banyak melimitasi atau membatasi dirinya dengan apa yang dia lihat di luar dirinya. Atau faktor enter eksternal ini. Ketika dia banyak melihat sesuatu di luar dirinya, dia akan mengidentifikasi atau mengidentitaskan dirinya sesuai dengan apa yang ada di luar dirinya. Nah semakin dia terjebak sebagai manusia identitas, semakin dia terbatas. Apa-apa ini serba kurang, mas. Akhirnya kegedean angen-angen. Ketika kegedean angen-angen, dia menjadi manusia yang tersesat. Penderitaan lahir ketika dia tidak sadar bahwa dia disabotasi oleh angen-angannya sendiri. Kira-kira begitu. Akhirnya orang-orang bersyukur, tidak ada hidup yang bersyukur. Dan merasa berlimpah. Karena setiap hari merasa kurang terus. Ketika merasa kurang terus, maka gusti akan memberikan pantulan yang sama. Karena yang kamu dapat hanyalah kekurangan terus ketika kamu merasa kurang. Kira-kira begitu, mas.